Hari ini kita akan membandingkan saudara seperguruan yaitu Vivo X100 dan IQ12 Sama-sama dari BBK Group, kita akan bandingkan karena keduanya punya rentan harga yang mirip-mirip Kemudian bagi teman-teman yang penasaran, perbedaan performa, baterai, kuitu fitur, bahkan sampai kameranya itu sejauh apa sih? Karena Vivo X100 itu punya coating Z, sedangkan IQ12 itu tidak ada coating sama sekali Yuk kita mulai Pertama kalau kalian cek harganya, ternyata di official store resmi Vivo Indonesia, harga keduanya rentannya cukup jauh Vivo X100 itu masih ada di Rp12 juta, sedangkan IQ12 itu sudah turun menjadi Rp9 juta kecil Tapi kalau kalian mencari seller lain, harga Vivo X100 itu masih masuk akal, ada di Rp10.500.000 Jadi jarak harga itu jadi terpangkas Rp1 jutaan Dengan alasan harga yang lebih murah, kemudian dari sektor storage, menurut saya ini jauh lebih worth it Tapi kan nggak semua itu bisa diukur dari harga dan storage aja Ada aspek-aspek lain Salah satu contohnya adalah dari sektor desainnya Kalau kita melihat secara bit materialnya, untungnya keduanya sama-sama punya fill flagship Framenya pakai metal, kemudian back covernya juga sudah pakai kaca Dan sinisinya, untungnya keduanya sama-sama make dan ada percikan putih kayak mutiara gitu Bahkan secara diagonal, keduanya juga sama di 6,78 inci Dan beratnya juga plak-ketip-plak, ada di 207 gram Mungkin yang jadi pertimbangan adalah bahasa desainnya Itu saya lebih suka Vivo X100, lebih simetris juga Dan bulatnya itu jelas dia, nggak pelan-pelan kayak IQ12 Dia bulat juga nggak, ngotak juga nggak Dan kalau diletakkan di permukaan yang datar, ya menurut saya lebih seimbang di Vivo X100 Cuman bagi kalian yang suka layar datar, nggak suka curve Yang cenderung nyari temperate glassnya susah Kemudian kalau jatuh potensi pecahnya juga lebih tinggi Ya IQ12 ini adalah jawabannya, karena dia flat Dan untuk keperluan gaming layar flat menurutku, itu lebih oke ya ketimbang layar curve Jadi untuk desain, saya tidak kasih poin keduanya, karena ini masalah preferensi Kemudian untuk paket pembeliannya, untungnya keduanya sama-sama lengkap Ada SIM eject, tool, case, bahkan charger dalam paket pembeliannya juga sudah ada Kemudian selanjutnya adalah dari seksor layarnya Nggak usah khawatir, ini juga masalah preferensi Suka layar curve di Vivo X100 atau layar datar di IQ12 Karena soal spesifikasi, ternyata kalau kita kuliti satu-satu itu tidak ada perbedaan yang signifikat Keduanya sama-sama LTPO AMOLED Resolusinya juga 1,5K Ukurannya juga sama 6,78 inci Dan kalau kita bandingkan side-by-side untuk kebutuhan multimedia Keduanya tidak ada perbedaan sama sekali Pokok men keduanya sama-sama layar fleksik dan ngumpuni Mungkin yang sedikit berbeda adalah IQ12 ini karena dia fokusnya adalah smartphone gaming Ada bonus lebih ya secara refresh rate Ada di 144Hz Sedangkan Vivo X100 itu 120Hz Untuk saya pribadi, saya lebih condong di IQ12 Saya cukup apresiasi ada nilai lebih yang didapatkan karena 144Hz Tidak semua aplikasi juga yang support 144Hz Lebih ke secara safety aja sih Jadi kalau jatuh, potensi pecahannya itu lebih minim layar data Bahkan nyari template glass juga lebih kampak Dan bermain game itu menurut saya lebih nyaman di IQ12 Karena layar data Jadi untuk layarnya, mau nggak mau saya kasih poin 1 untuk IQ12 Kemudian sedikit ngomongin soal softwarenya Keduanya sebenarnya juga sama-sama menggunakan Pantaz OS Vivo X100 ini mendapatkan Pantaz OS 15 Based on Android 15 Kalau di IQ12 sebenarnya sudah mendapatkan Android 15 Kemudian Pantaz OS 15 juga Tapi versi beta Karena versi official resminya belum release ya Jadi sedikit ada treatment lebih di Vivo ketimbang IQ12 Secara layout, user experience ya keduanya mirip-mirip sih Jadi untuk sektor softwarenya Bahkan sampai update softwarenya juga sama-sama 3 tahun Menang duluan dapat update di Vivo X100 Tidak mendapatkan poin lebih Jadi untuk softwarenya Ya keduanya sama-sama bagus Selanjutnya kita akan bahas dari fitur-fiturnya Kita bahas kesamanya dulu ya Keduanya sama-sama mendukung NFC Kemudian stereo speaker Keduanya juga sudah mendukung Tapi saya cukup apresiasi Suara dari IQ12 menurut saya Lebih nampol ketimbang Vivo X100 Dan bisa mendengar sendiri Kemudian keduanya juga sama-sama Sudah mendukung 5G Dual nano SIM Tanpa mendukung microSD Dan keduanya ternyata sudah support AR Blaster ya Yang dimulai di Vivo X100 Itu adalah sertifikasi IP rating Dia sudah IP68 Zedan IQ12 itu IP64 Untuk minus-minus dari fitur kedua HP ini Itu juga sama Sama-sama tidak menunggu ASIM Tidak ada wireless charging Dan USB Type-C nya itu masih 2.0 Jadi ketika saya hubungan dengan eksternal monitor Keduanya juga tidak bisa ya Jadi untuk fitur-fiturnya Saya cukup apresiasi di Vivo Karena ada IP rating Jadi saya kasih 1 poin untuk Vivo Kemudian untuk sektor performanya Keduanya menggunakan chipset kelas atas Tapi beda pabrikanya ya Yang satu pakai Snapdragon X-Gen3 Yang satu pakai Diamond City 9300 Tapi secara hardware Itu ada beberapa hal yang berbeda Dimana varian RAM di IQ12 Itu lebih lega Storage juga lebih lega Tapi untungnya Tipe UFS nya sama-sama 4.0 Dan LPDDR nya sudah sama-sama LPDDR 5X Baterai nya juga sama-sama 5000 mAh Yang berbeda secara hardware Itu ada penambahan chipset khusus di IQ12 Yaitu computing chip Q1 Untuk menambah performa dari IQ12 ini Sedangkan Vivo X100 Itu hardware yang ditambah Justru untuk kameranya Yaitu Vivo V2 chip Kalau spesifikasinya sudah Kita akan tes satu persatu Mulai dari benchmarknya terlebih dahulu Keduanya sudah tembus 2 juta ya Skor Antutu nya Sedikit lebih tinggi di IQ12 Yang mungkin wajar Karena dia RAM nya lebih besar Kemudian sore nya juga lebih lega Tapi yang cukup perlu jadi perhatian Ternyata di Geekbench 6 Keduanya bersaing single core nya Bahkan Diamond City 9300 Itu punya nilai multi core lebih besar Ketimbang IQ12 Untuk kebutuhan sehari-hari Gak usah dibahas Ini sama-sama flagship Ya gak ada perbedaan sama sekali Apalagi untuk bermain game berat Keduanya ini juga sama-sama mumpuni Mungkin ada sedikit perbedaan di IQ12 Itu karena ada sistem super computing chip EQ1 Itu fitur-fitur gamingnya Seperti super resolution Itu tidak ada di Vivo X100 ya Karena di IQ12 ini Resolusinya bisa lebih tajam lagi Di game Genshin Impact Bahkan yang cukup impress Keduanya ternyata juga sudah support frame rate interpolasi Dan ternyata potensi frame rate interpolasi ini Lebih tinggi di IQ12 Yang perlu kalian perhatikan Bagaimana dengan suhu antara keduanya Ternyata pada saat saya running benchmark Itu lebih panas Vivo X100 Dia bisa tembus 47-48 derajat Dan kan IQ12 Itu 3 derajat di bawahnya Ini cukup jauh ya perbedaan suhunya Tapi kan itu pada saat saya ngetes benchmark Ternyata pada saat saya ngetes bermain game Dengan grafik yang sama High 60 fps Ternyata surprisingly Keduanya sama-sama ada di 40-41 derajat Ternyata untuk skenario game berat Kayak Genshin Impact Itu tidak ada perbedaan yang signifikan Jadi secara suhu Kalau nggak digeber banget kebutuhannya berat Itu ya Vivo X100 aman-aman aja Tapi IQ12 ada potensi sedikit lebih adem Kemudian untuk sektor baterainya Keduanya sama-sama memiliki kapasitas 5000 mAh Sebelum kita tes Kita make sure dulu Battery healthnya Keduanya sama-sama masih prima Ada di 100% Ternyata keduanya memiliki performa baterai yang sama ya Ketika saya tes Genshin Impact Selama 20 menit Di settingan high 60 fps Ternyata keduanya berkurang 10-11% SoT-nya pun kalau kita bandingkan dia bisa sama-sama tembus di 7 jam ya Bahkan ketika saya cek di game yang lain Seperti AOV Dengan settingan rata kanan semua Selama 13 menit Keduanya sama-sama berkurang 3% Kemudian untuk sektor kameranya Ini adalah sektor yang kalian tunggu-tunggu Sebelum kita bandingkan Kita melihat spesifikasi di atas kertasnya dulu Untuk kamera belakangnya Secara resolusi Kemudian pilihan lensa teleperiscope-nya Itu juga sama-sama 3x optical zoom Yang berbeda adalah spek kamera depannya Sebelum kita bandingkan Teman-teman perlu tahu bahwa profile yang kita pilih Ini sama-sama natural Dimana X100 itu pakai Z natural Sedangkan ini IQ 12 tidak ada coating sama sekali Langsung saja kita ke hasilnya Buat saya sendiri Di kondisi daylight atau cahaya yang melimpah Perbedaannya sebenarnya tidak terlalu jauh Saya cukup surprise dengan IQ 12 Ternyata apabila kita kebutuhannya Untuk point and shot Itu dari segi ketajaman Bahkan kemampuan zoomnya Baik di 10x bahkan 20x Itu memiliki detail yang mirip Dengan Vivo X100 Dari sektor dynamic race-nya Juga keduanya sangat bersaing Mungkin tone warnanya sedikit ada perbedaan Di Vivo X100 itu condol ke warm Sedangkan di IQ 12 itu lebih ke cold Untuk skin tone memang sedikit ada perbedaan warna Dan habitnya juga berbeda ya Vivo X100 itu lebih ke soft Sedangkan IQ 12 kalau kita pixel pip Sedikit lebih sharpening Kemudian untuk ultrawide-nya Di pencahin yang melimpah Sama-sama bagus Tapi kalau kalian perhatikan Z natural di Vivo X100 itu Ada sedikit kesan vignetting ya Jadi lebih dramatis Dan ternyata ultrawide di kondisi tertentu Seperti sunset atau sunrise Ada penurunan performa di IQ 12 Ketimbang Vivo X100 Tapi untuk fotonya keduanya sama-sama bagus Dan ternyata apabila kebutuhannya untuk foto-foto potret Ternyata Vivo X100 itu punya 5 pilihan focal length Sedangkan IQ 12 cuma 3 focal length aja Jadi lebih fleksibel ya Untuk kebutuhan potret di Vivo X100 Ditambah filter khas Ziz Seperti biotar, sonar, planar, distagon, cinematic Itu tidak ada di IQ 12 Kemudian untuk kondisi lowlight Keduanya punya potensi yang sama Dari segi noise level Keduanya sama-sama minim Tapi kalau kita melihat hasilnya Memang di beberapa senario Itu hasil coatingan Z natural di X100 Itu lebih realistis Ketimbang IQ 12 Meskipun ini bisa difikskan di post-processing Tapi ternyata cukup menaruh Untuk kondisi lowlight ini Adanya Ziz natural Yang berbeda cukup jauh Itu jelas dari sektor selfie-nya guys Ternyata Vivo X100 itu jauh Bisa lebih diandalkan Terutama untuk skim tone yang dihasilkan ya Bahkan Vivo X100 juga punya Kamera selfie yang lebih lebar Ada pilihannya juga Ketimbang IQ 12 Tidak ada kamera ultrawide selfie-nya Jadi sudut pandangnya jelas lebih lebar di Vivo X100 Bahkan untuk kamera selfie-nya Tidak cukup dari hasilnya saja Tapi dari segi resolusi videonya Vivo X100 itu sudah mendukung 4K 60fps Di IQ 12 cuma 1080p 30fps Sudut pandangnya lebih sempit Dan kualitas video dan kestabilannya jauh sih antara keduanya Oh iya untuk video kamera belakangnya Sebenarnya keduanya sama-sama bagus Stabil juga Tapi ternyata di beberapa sikon Itu ternyata looks dari Vivo X100 Itu sedikit terlihat lebih sinematik Ketimbang IQ 12 ya Untuk video malam hari Keduanya sama-sama bagus Ya Clean juga ya Minim noise untuk kamera utamanya Weight balance-nya agak sedikit berbeda Wih cantik banget tuh Ini sekitar jam 5 pagi ya Keduanya jujur sama-sama bagus Untuk video malamnya Yuk kita coba switch ke kamera ultrawide Wah Ternyata agak sedikit lebih gelap di IQ 12 ya Terang di Vivo X100 Ya ini hasilnya Yuk kita switch ke kamera utama dulu Kemudian kamera kedua Kemudian kamera ketiga Hup Nah 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 Kadang-kadang Keduanya ini Untuk kamera ketiga Itu Switchnya gak Natif Karena Kondisi malam Hari Itu butuh kamera Utama untuk menangkap Pencahayaan Ini belum tiga kali ya Kita kembali ke satu kali dulu Nah Kayak gini Nah yang disini bagus sih Tapi jelas untuk kamera ultrawide-nya Masih bagus di Vivo X100 Untuk telephotonya Menurutku sama-sama bagus Ya Untuk keduanya Kalau kita switch ke bagian yang sama-sama terang Ya keduanya cuman Berbeda white balance aja Jadi gitu ya Nah Ditambah lagi Portrait video di kamera depan Itu jauh lebih bagus Kintonya di Vivo X100 Dan lebih Lebar juga sudut pandangnya Untuk keduanya Sebenarnya sudah sama-sama dukung cinematic mode Cuman Menunya Di Vivo X100 itu terpisah Bahkan di post processing Kalian bisa Ganti fokus Dan diganti preset Warnanya lebih cinematic ya Di Vivo X100 Alright kita masuk ke simpulannya Jadi dari poin-poin yang sudah kita bahas tadi IQ 12 ini memiliki 6 poin Ketimbang Vivo X100 Yang cuman 5 poin Namun Setiap poin Itu memiliki bobot dan kebutuhannya masing-masing Gak selalu poin yang lebih tinggi Itu menjadikan Sebuah smartphone itu menang Contohnya Logika sederhananya kayak gini Kalau kita melihat secara value for money Storage lebih lega Kemudian preferensi Desa Snapdragon Bahkan layar flat Itu selalu ada pasarnya Tetapi kalau sebuah smartphone Yang memiliki value for money yang tinggi Dibentrokan dengan sebuah produk Yang bisa mengakomodir kebutuhan teman-teman Seperti kamera belakang Fitur-fitur Bahkan selfie-nya lebih bisa diandalkan Untuk membuat konten Ya saya lebih condong kebutuhan Ketimbang value for money setinggi apapun Mungkin ini bisa jadi gambaran teman-teman ya Yang bingung antara kedua hape ini Oh iya sebelum ditutup Untuk segmen kesimpulan ini Dari tadi saya menggunakan Xiaomi 14T Pro Untuk mengambil errornya ya Dengan Modern Log profile Yang sudah saya color grading Bagaimana hasilnya Nanti akan saya bandingkan Dengan Kedua hape ini Manakah yang lebih worth it Dengan Xiaomi 14T Pro Stay tune di channel DiWidget Ojo Lali Subscribe Semoga bisa 100 ribu subscriber ya Di tahun ini Sampai ketemu di video selanjutnya Peace out